Sepasang garuda putih jilid 13. Halaman 3-4 gaada a-a-a-a-a, dan melompat berdiri. Wajahnya menjadi merah sekali dan matanya mencorong, bersinar-sinar. Kedua tangannya siap untuk memukul, dan ia berkata dengan suara terputus-putus saking marahnya. Engkau, kau, akan tetapi ia menahan diri dan melanjutkan, Kakang Jaya apa yang engkau lakukan ini sikap Jayawi Jaya tenang sekali akan tetapi kini pandang matanya terhadap Joko Waras menjadi lain, penuh kekaguman dan terheran-heran setelah mengetahui bahwa pemuda yang sakti ini ternyata adalah seorang gadis. Dan ketika kau jatuh pingsan dan agaknya terlukap pukulan di bawah pundak, maka aku berusaha untuk mengurut-urut bagian yang ada bekas pukulan itu dengan harapan mudah-mudahan bekas lukap pukulan itu dapat disembuhkan. Kemudian karena itu aku telah melihat bagian. Maka disambungnya dengan wajah yang kemerahan. Maafkan aku sama sekali tidak pernah menduga bahwa Andika adalah seorang wanita, Joko Waras yang memang telah diketahui bahwa ia sebenarnya seorang gadis, merabah bagian dada yang terpukul dan menekannya. Tidak lagi terasa nyeri. Lalu diperiksanya. Warna kehitaman di dadanya yang tadi sudah dilihatnya ketika ia melarikan diri, kinipun telah lenyap. Lukanya yang mengandung racun telah disembuhkan. Hawa beracun yang terkandung di dalamnya sudah bersih. Ia merasa takjub dan semakin tidak mengerti akan keadaan Jayawijaya. Tadi ketika ia berlutut karena pengaruh sihir, Jayawijaya sama sekali tidak terpengaruh. Bahkan kemudian ketika wasisi Wamurti yang amat sakti itu mengirim pukulan jarak jauhnya kepada Jayawijaya, sama sekali tidak bergeming, ia malah terjengkang sendiri. Dan lukanya hanya dengan urutan jari tangan pemuda itu telah menyembuhkan lukanya yang mengandung hawa beracun B. Sobek, pemuda macam apakah ini? Ketika diajak untuk melarikan diri, terseret di belakangnya ternyata ia tidak dapat berlari cepat. Sobek, Andika sudah tak, Sobek, itu, kakang Jaya aku tahu dan bukan itu saja, aku bahkan dapat menebak bahwa Andika adalah putri kanjeng bibi endang pati broto yang bernama Retno Willis. Dalam hatinya, Jayawijaya merasa agak kerikuh ketika teringat akan ucapan endang pati broto yang hendak menjodohkan dia dengan Retno Willis. Akan tetapi tentu saja hal ini tidak akan dikatakannya kepada gadis itu. Akan tetapi apakah sebelum ini Andika tidak menduga bahwa aku seorang wanita Jayawijaya mengjeleng kepalanya? Siapa yang dapat menduga? Selain penyamaranmu sempurna, juga siapa yang mengira bahwa orang muda yang sakti mandraguna itu seorang gadis? Aku sendiri sukar untuk dapat mempercaya, akan tetapi ketika aku teringat bahwa Andika adalah putri kanjeng bibi endang pati broto yang sakti mandraguna, aku menjadi tidak merasa heran lagi, Retno Willis kembali merabah dadanya dan menggosok-gosok bagian yang tadi terkena pukulan wasisi wa murti. Kakang Jaya, aku merasa heran sekali. Andika tidak berkepandayan, akan tetapi bagaimana dapat menyembuhkan luka pukulan ini demikian cepatnya ia memandang dengan penuh selidik. Andika menggunakan ilmu apakah untuk menyembuhkan ini Jayawijaya mengjeleng kepalanya? Aku tidak mempergunakan ilmu apapun juga. Aku hanya mengurut-urut dan berdoa semoga yang maha kasih akan menyembuhkanmu. Akan tetapi sudahlah, Adi, eh, dia jengretno. Aku rasa sebaiknya Andika tidak lagi menyamar sebagai seorang pemuda. Kalau engkau seorang wanita, tentu orang-orang itu tidak akan bersikap kejam kepadamu. Kau pikir begitukah, Kakang? Agaknya engkau belum mengenal benar watak orang-orang jahat itu. Akan tetapi kalau engkau menghendaki, baiklah, aku akan berganti pakaian. Retno Willis membawa buntalannya pergi ke balik semak belukar dan di situ ia berganti pakaian, yaitu pakaiannya yang seperti biasa ia pakai, pakaian serba putih yang sederhana namun membuat ia tampak cantik jelita dan agung. Ketika ia muncul dari balik semak belukar, ternyata Jayawijaya berdiri membelakangi semak belukar itu. Retno Willis tersenyum. Benar-benar seorang pemuda yang sopan. Dan luar biasa sekali. Belum pernah selama hidupnya ia bertemu dengan seorang yang aneh seperti Jayawijaya ini yang sekaligus telah menarik hatinya dan menimbulkan kekagumannya. Bayangkan saja, seorang pemuda yang sama sekali tidak memiliki ilmu kanuragan, namun berani menentang para datuk besar, bahkan berani menentang seorang sakti mandraguna seperti Wasisi Wamurti dan kawan-kawannya. Kakang Jayawijaya tanda seru Retno Willis memanggil. Jayawijaya memutar tubuhnya menghadapi Retno Willis dan dia memandang dengan matah, tidak berkedip, terpesona oleh apa yang dilihatnya. Dia melihat seorang gadis yang usianya sekitar 20 tahun, rambutnya hitam agak berombak dan panjang sampai ke pinggang, berpakaian putih bersih dan walaupun sederhana pakaian itu tidak menyembunyikan bentuk tubuhnya dengan pinggang ramping dan padat berlekuk lengkung sempurna. Sinom, anak rambut, melingkar-lingkar di dahinya dan depan telinganya, alisnya melengkung hitam matanya seperti sepasang kejora, mulutnya manis menggairahkan dengan bibir yang merah basah, dihias lesung pipit di kiri mulutnya, dagunya runcing dan lehernya panjang, hidungnya kecil mancung. Apalagi ketika itu Retno Willis memandangnya dengan senyum simpul dan kedua tangannya sedang berusaha untuk menggelung rambutnya yang panjang. Kaukah itu tanda tanya? Benarkah engkau? Adiwaras, eh, dia jengret no willis teanya jaya wijaya agak tersendat-sendat karena apa yang dilihatnya benar-benar melebih semua bayangannya tentang gadis itu. Begitu pandainya gadis itu menyamar sehingga tadi wajahnya agak kecoklatan, tidak seperti sekarang begitu putih kekuningan. Bahkan kedua matanya juga berbeda, kini demikian indahnya dan bersinar-sinar cemerlang dan bening. Airh, kakang jaya, apakah engkau pangling? Aku retno willis atau joko waras yang tadi. Engkau cantik jelita seperti seorang bidadari dari kahyangan, dia jeng, pujian itu demikian jujur dan polos, tidak mengandung rayuan. Mendengar ini, retno willis tidak menjadi marah, bahkan mukanya yang putih mulus kulitnya itu kini menjadi kemerahan dan matanya mengerling tajam. Biasanya, pujian akan kecantikannya yang keluar dari mulut laki-laki mengandung rayuan, akan tetapi sekali ini sama sekali lain. Jaya Wijaya mengucapkannya dengan setulus hati penuh kejujuran dan tidak disembunyikan, terbuka dan polos. Terima kasih atas pujianmu, kakang jaya Wijaya, akan tetapi, ah, kukira ada orang-orang berdatangan kata retno willis yang pendengarannya amat tajam terlatih. Baru saja ia berkata demikian, tampak bayangan empat orang dan disitu telah berdiri wasi Swamurti, wasi Karangwolo, Nidewi Durgomala dan Kisiwananda. Kiranya Nidewi Durgomala dan Kisiwananda juga berada bersama kedua orang wasi tadi, hanya tadi belum memperlihatkan diri dan ketika mereka mengadakan pengejaran terhadap Jaya Wijaya dan retno willis, kedua orang itu pun ikut mengejar. Wasi Siwananda tidak mengenal retno willis, akan tetapi tiga orang yang lain segera mengenalnya. Wasi Karangwolo pernah bertanding melawan retno willis, juga Nidewi Durgomala dan Kisiwananda pernah bentrok dengan gadis perkasa itu. Kakang Wasi Swamurti, inilah gadis putri Endang Pati Broto dan Kipatih Tejolaksono dari Panjalu kata wasi Karangwolo kepada kakak seperguruannya. Ia bersama kakaknya yang bernama Bagus Seto yang telah menentang penyebaran agama kita, kakang mas wasi kata Pulani Dewi Durgomala. Melihat sikap mereka, Jaya Wijaya sudah melangkah maju dan melindungi retno willis. Dia membusungkan dada, dengan penuh keberanian menentang pandang mata mereka dan berkata dengan suara nyaring. Kalian adalah orang-orang beragama, apakah tidak malu untuk mengganggu seorang gadis? Sepatutnya kalian bicara baik-baik, bukan menggunakan kekerasan seperti orang yang tidak mengenal Sopan Santun Wasi Siwamurti mengangkat tangan kirinya mencegah kawan-kawannya yang sudah siap untuk bergerak menyerang itu. Dia memandang Jaya Wijaya penuh selidik, juga agak gentar. Tadi dia sudah mengalami sendiri betapa hebatnya pemuda ini. Mampu menolak semua sihirnya, bahkan ketika dia menyerang dengan pukulan sakti jarak jauh, pemuda itu sama sekali tidak bergeming apalagi roboh. Sebaliknya malah dia sendiri terjengkang karena tenaga dan hawa sakti pukulannya itu membalik dan menyerang dirinya sendiri. Kini melihat sikap pemuda seperti menasihati itu, dia menjadi semakin terheran-heran. Siapakah sesungguhnya pemuda yang memakai nama Jaya Wijaya ini? Dari perguruan mana? Tampaknya demikian lemah lembut dan tidak memiliki kedikdayaan, akan tetapi mengapa semua serangannya gagal? Dia tidak berani semibrono lagi dan mencegah kawan-kawannya untuk turun tangan. Heh, Jaya Wijaya! Kami melakukan kekerasan karena gadis ini berulang kali menentang kami. Demikian juga ibunya, Endang Pati Brotos selalu menentang dan memusuhi kami. Tidak mungkin diajeng Retno Willis memusuhi kalian kalau kalian tidak melakukan kesalahan dan kejahatan. Kalian memaksa penduduk untuk memeluk agama baru, tentu saja ia menentang kalian. Kalian yang memulai, bukan diajeng Retno Willis akan tetapi kami menyebarkan agama kami sendiri, tidak ada sangkut pautnya dengan kalian bantahwasi siwa murti. Penyebaran agama secara wajar tentu tidak akan menimbulkan pertentangan. Akan tetapi kalian menggunakan kekerasan, itulah persoalannya, kata pula Jaya Wijaya dan Retno Willis mendengarkannya dengan heran. Pemuda ini mengajak orang-orang tersesat itu untuk bercakap-cakap dan agak nyawasi siwa murti milayaninya, seolah mereka itu berbantahan dan tidak pernah terjadi apa-apa di antara mereka. Padahal baru saja kakek itu berusaha keras untuk membunuh ia dan Jaya Wijaya. Hem, kalau begitu, mari kita bicarakan hal ini dan menghadap Seng Adipati di Belambangan. Kita bicarakan dengan baik-baik seperti yang kau kehendaki, kata wasi siwa murti dan teman-temannya juga memandang kepada wasi itu dengan heran. Kenapa wasi siwa murti bersikap seperti sahabat terhadap pemuda itu? Tentu saja dalam hatinya Retno Willis tidak sudi diundang menghadap Adipati Belambangan karena ia tahu bahwa hal itu sama saja dengan memasuki guha penuh dengan serigala yang buas. Akan tetapi Jaya Wijaya menyambut undangan itu dengan suara gembira. Begitulah seharusnya. Kalau kami diundang secara terhormat, tentu kami mau datang, akan tetapi kalau kalian menggunakan kekerasan, kami bahkan menolak. Kebetulan karena aku pun ingin bicara dengan Seng Adipati, menasihatinya agar dia tidak menggunakan kera kekerasan dalam penyebaran agama, melainkan dengan halus dan kalau ada yang memasuki agama baru itu, dengan sukarlah bukan dengan paksaan, Retno Willis terbelalak keheranan. Jaya Wijaya menerima undangan itu? Gila. Sama saja dengan memasuki perangkap. Akan tetapi ia tahu bahwa pada saat seperti itu, melawampun tidak akan ada gunanya. Kedikdayaannya masih kalah jauh untuk melawan mereka. Baru melawan Wasi Siwa Murti seorang saja, ia sudah kalah. Apalagi kalau Wasi Karangwolo, Nidewi Durgomala dan Kisiwananda ikut maju mengeroyok. Ia tentu akan tertawan juga. Dan kalau dipikir dan diperhitungkan, ikut sebagai tamu yang diundang dengan hormat jauh lebih baik daripada ikut sebagai tawanan. Dan anehnya, hatinya tidak merasa khawatir. Entah mengapa, ia merasa aman bersama Jaya Wijaya, merasa tenang dan sama sekali tidak takut, bahkan yakin bahwa pemuda aneh itu tentu akan mampu melindunginya. Dekat dengan Jaya Wijaya ia merasa seperti kalau ia dekat dengan kakaknya, Bagus Seto. Teringat akan Bagus Seto, hatinya menjadi lebih besar lagi. Kakaknya tentu sudah memasuki belambangan dan kalau terjadi sesuatu dengan dirinya, tentu kakaknya akan mengetahuinya dan akan menolongnya. Kalau begitu, kami undang kalian berdua untuk mengikuti kami, menghadap Seng Adipati menak sampar di belambangan, kata Wasi Siwa Murti dan suaranya terdengar ramah dan halus. Kakang Jaya Tanda Seru Retno Willis hendak memrotes, akan tetapi Jaya Wijaya menggerakkan tangannya menenangkan gadis itu sambil berkata lembut dan tenang. Tidak mengapa, dia jeng. Kita mendapat undangan dengan hormat dan karena kita tidak bersalah, Seng Hyang Widi akan selalu melindungi kita, Kakang Wasi Tanda Seruasi Karangwolo menegur kakak seperguruannya karena telah bersikap sehalus itu terhadap kedua orang muda yang dimusuhi itu. Akan tetapi Wasi Siwa Murti juga mengangkat tangan memberi isarat agar kawan-kawannya diam dan tidak membantah. Demikianlah, Jaya Wijaya dan Retno Willis dikawal oleh empat orang tokoh itu memasuki pintu gerbang kota Kadipatan Belambangan. Para prajurit yang berjaga di situ juga terbelalak melihat betapa dua orang itu dikawal masuk dalam keadaan tenang dan sama sekali bukan sebagai Tawanan Wasi Siwa Murti segera menyuruh seorang perwira untuk melapor kepada Seng Adipati Menak Sampar bahwa mereka mohon menghadap. Adipati Menak Sampar sendiri terkejut mendengar bahwa Wasi Siwa Murti membawa dua orang muda, terutama Retno Willis yang namanya menggiriskan itu, datang menghadapnya, bukan sebagai tawanan melainkan sebagai tamu. Dia merasa heran dan cepat bersiap siaga untuk menyambut mereka di Balai Agung. Karena Wasi Karangwolo berkedudukan sebagai penasihat Seng Adipati, dan tiga orang tokoh agama Siwa Durgo kala itu merupakan tamu-tamu terhormat, Maka ketika menghadap Adipati Menak Sampar mereka tidak duduk di atas lantai, melainkan duduk di atas kursi yang telah disediakan. Juga disediakan dua kursi untuk Jaya Wijaya dan Retno Willis sehingga mereka benar-benar dianggap sebagai tamu. Setelah diadakan tegur sapa resmi dan memberi penghormatan kepada Seng Adipati, Wasi Siwa Murti lalu melapor dengan suara lembut. Seng Adipati, kami datang membawa serta dua orang tamu ini. Mereka ini adalah Retno Willis, puteri dari Kipatih Tejolaksono dari Panjalu, dan yang seorang lagi bernama Jaya Wijaya. Mereka datang untuk memperbincangkan tentang penyebaran agama baru di wilayah Belambangan, Seng Adipati mengangguk dan memandang kepada dua orang muda itu dengan sinar mata penuh selidik. Ketika memandang kepada Retno Willis, dia terpesona oleh kecantikan gadis itu, akan tetapi mendengar akan sepak terjang Retno Willis, Hatinya diliputi kengerian dan juga hampir tidak dapat percaya bahwa gadis cantik jelita seperti itu dapat menjadi seorang ganas dan sakti menakutkan. Hem, Retno Willis dan Jaya Wijaya, apakah yang Adika berdua hendak sampaikan kepada kami mengenai penyebaran? Agama itu tanya Adipati menaksampar kepada dua orang muda itu dengan suara yang dibuat sewibawa mungkin. Akan tetapi suara itu sama sekali tidak menggetarkan atau menimbulkan rasa hormat kepada dua orang muda itu. Retno Willis hanya memandang dengan dingin dan tidak hendak menjawab karena ia ikut menjadi tamu itu sebetulnya hanya untuk mengikuti kehendak Jaya Wijaya saja. Ia membiarkan pemuda itu yang menjawabnya dan hal ini agaknya juga dimengerti oleh Jaya Wijaya. Dia menatap wajah Seng Adipati dan dia lalu berkata, Seng Adipati, sebetulnya bukan keinginan kami untuk datang ke sini, akan tetapi kami diundang oleh wasisi Wamurti untuk menghadapan Ika dan untuk bicara tentang penyebaran agama baru itu. Kami sungguh tidak setuju dengan kerap penyebaran agama baru yang menggunakan paksaan dan kekerasan. Kami menentang itu karena hal itu sebetulnya menyalahi peri kemanusiaan. Siapa saja boleh berganti agama sesuka hatinya asalkan agama yang baru itu tidak memaksakan kehendak para penyebarnya dengan ancaman. Karena kami sudah diundang ke sini, maka kebetulan sekali kami hendak menegur Andika dengan kerap penyebaran agama itu, ucapan itu tegas, tenang, tidak menjilat akan tetapi juga dengan cukup sopan. Muka Seng Adipati sudah mulai merah. Pemuda yang kelihatan seperti pemuda dusun walaupun wajahnya amat tampan itu menyebutnya dengan Andika begitu saja. Padahal seluruh kaula belambangan menyebutnya paduka. Dia melirik ke arah putrinya yang hadir di situ. Putrinya itu adalah anak tunggalnya yang terkasih, bernama Dia Ayukerti. Ibunya seorang putri Bali dan Dia Ayukerti yang berusia kurang lebih 17 tahun itu adalah seorang gadis yang teramat cantik jelita. Sejak tadi, Dia Ayukerti memandang kepada dua orang tamu itu, terutama kepada Jaya Wijaya. Pandang matanya melekat kepada pemuda itu. Entah mengapa, ada sesuatu pada diri pemuda itu yang menarik hatinya dan membuatnya terpesona. Apalagi ketika pemuda itu sudah bicara, suaranya seperti menembus ke hatinya dan kata-katanya demikian menarik, membuat Dia Ayukerti memandang tanpa berkedip. Pada saat itu, Jaya Wijaya sudah selesai bicara dan Adipati menaksampar melirik kepada putrinya. Melihat putrinya memandang kepada pemuda itu dengan metu, terbelalak dan mulut sedikit ternganga, Adipati menaksampar mengerutkan alisnya. Tidak sepantasnya kalau putrinya mendengarkan semua percakapan itu. Pula, nanti mungkin akan terjadi kekerasan di situ kalau dia memerintahkan agar para senopatinya menangkap dua orang muda itu. Dia tidak mau putrinya terlibat dalam kekerasan dan berada dalam bahaya. Maka dia pun segera berkata kepada putrinya. Anakku Dia Ayukerti, engka sebaiknya masuk ke dalam dan menemani ibumu. Urusan ini tidak ada sangkut pautnya dengan keluargaku. Masuklah, nini, Dia Ayukerti memandang kepada ayahnya, lalu menengok dan memandang lagi kepada Jaya Wijaya. Akan tetapi biarpun ia tidak ingin meninggalkan tempat itu, ia tidak mau membantah perintah ayahnya. Ia ialu menyembah dan mengundurkan diri, sebelum memasuki pintu tembusan, kembali ia mengerling ke arah Jaya Wijaya. Setelah putrinya masuk ke dalam, Adipati menaksampar lalu menjawab ucapan Jaya Wijaya tadi. Orang muda, sebetulnya semua ucapanmu tadi salah halaman. Ketahuilah bahwa kadipatan belambangan sama sekali tidak menyebar agama baru, akan tetapi yang menyebar adalah para pendeta dari negeri cola di dunia barat, yang dipimpin oleh Sengwasi Siwa Murti. Bagaimana kira mereka menyebar agama adalah hak mereka, dan Adika sama sekali tidak mempunyai hak untuk mencampuri. Apalagi kalau terjadi di daerah Belambangan, kami tidak ingin orang luar mencampurinya tanpa seizin kami. Seng Adipati, kalau peristiwa itu terjadi di daerah Belambangan, tentu saja hal itu dapat dimengerti dan kami pun tidak akan mencampurinya. Akan tetapi banyak peristiwa pemaksaan memeluk agama baru itu terjadi di luar daerah Belambangan dan Nusa Barung, bahkan menjalar ke daerah Panjalu dan Jenggala. Karena itu kami terpaksa menentangnya. Dan kami menegur kepada Andika sama sekali bukan salah halamat, karena para penyebar agama itu menjadi tamu kadipatan Belambangan. Maka kadipatan Belambangan pula yang harus bertanggung jawab Retno Willis merasa heran sekali akan kepandai Anjaya Wijaya untuk berdebat. Juga ia merasa lucu. Biasanya, menghadapi orang-orang seperti para wasi sesat ini, ia tidak perlu banyak cakap, melainkan tangan kaki yang bicara mengadu kesaktian. Akan tetapi Jaya Wijaya berdebat dengan mulut dan pemuda itu sedikit pun tidak merasa gentar. Diam-diam Retno Willis bersikap waspada. Ia tidak dapat percaya terhadap kejujuran orang-orang seperti wasi si Wamurti dan wasi Karangwolo. Orang-orang seperti itu biasanya berhati palsu, tidak pantang melakukan kecurangan dan kekerasan dalam bentuk apapun juga. Ia merasa bahwa mereka berada di dalam sarang harimau yang penuh binatang buas dan keadaan mereka berbahaya sekali. Bagaimana kalau Seng Adipati itu memerintahkan para penggawanya untuk menangkap mereka berdua? Kalau wasi Suamurti, wasi Karangwolo, Nini Dewi Durgomala dan Kisi Wananda turun tangan terhadap mereka, apa yang dapat ia lakukan? Melawan mereka pasti ia akan kalah dan Jaya Wijaya biarpun memiliki pengaruh mujijat, belum dapat diandalkan untuk menundukkan mereka karena pemuda itu tidak dapat dan tidak mau berkelahi. Ia teringat akan pengalamannya di Nusa Barung ketika ia dikeroyok banyak penggawa Nusa Barung dan keadaannya berada dalam bahaya. Ia mampu meloloskan diri dengan menangkap Adipati Martimpang dan menjadikannya sebagai sandera. Ingatan ini yang menimbulkan pikirannya untuk berbuat yang sama di Kadipaten Belambangan itu. Kalau terjadi sesuatu yang mengancam keselamatan ia dan Jaya Wijaya, ia akan menawan Adipati menak sampar dan menyanderanya agar ia dan Jaya Wijaya dapat lolos dari tempat itu. Diam-diam Retno Willis sudah siap sedia, seluruh urat syarafnya menegang, siap untuk bergerak. Dengan sekali loncatan saja ia akan dapat tiba di dekat Adipati itu dan menyanderanya, demikian pikirnya. Ketika Adipati menak sampar mendengar bantahan Jaya Wijaya, wajahnya yang biasanya sudah merah itu menjadi semakin merah. Tubuhnya yang tinggi besar bergerak gelisah di atas kursinya dan kumisnya yang melintang itu seperti menjadi semakin kaku. Jaya Wijaya, berani engkau bicara seperti itu di depan kami. Ingat, Andika sekarang berada di tempat kami dan sekali kami menggerakkan tangan memberi isyarat, orang-orangku akan menangkap kalian, bahkan dengan mudah kami dapat membunuh kalian inilah yang dinanti-nanti oleh Retno Willis. Begitu mendengar ucapan Adipati itu, terutama kalimat terakhir yang nadanya mengancam, secepat kilat ia sudah meloncat ke depan dan sebelum ada orang dapat mencegahnya, bahkan sebelum Adipati menak sampar dapat berkutik, tangannya sudah mencabut pedang pusaka sapu dan tadan. Ditempelkannya pedang itu ke leher Adipati menak sampar sambil menghardik dengan suara yang nyaring. Siapa berani mengganggu kakang Jaya Wijaya, pedangku akan memenggal leher Adipati menak sampar di ajeng Retno Willis. Jangan, jangan bunuh orang tanda seru Jaya Wijaya berseru kepada Retno Willis. Dia khawatir kalau-kalau Retno Willis benar-benar akan memenggal leher Seng Adipati. Wasisi Wamurti adalah seorang yang berpengalaman. Sekali pandang dan dengar saja, tahulah dia bahwa pemuda itu tidak akan membiarkan Retno Willis membunuh Seng Adipati, maka cepat sekali tangannya menyambar dan dia sudah menangkap kedua lengan Jaya Wijaya dan nipuntirnya ke belakang. Di detik lain Jaya Wijaya telah ditelikungnya dan pemuda itu tidak mampu bergerak. Retno Willis. Kalau engkau mengganggu Seng Adipati, pemuda ini akan kuhancurkan kepalanya bentakwasisi Wamurti dan diam-diam dia merasa heran dan juga girang sekali. Ternyata pemuda yang ditakutinya itu sama sekali tidak memiliki tenaga untuk melepaskan diri, bahkan mencoba pun tidak. Sama sekali tidak disangkanya bahwa sedemikian mudahnya dia menangkap pemuda yang disangkanya mahasakti itu. Dia Jeng Retno. Lepaskanlah Seng Adipati. Bukan karena aku takut mati, akan tetapi karena tidak baik kalau engkau sampai membunuh orang demi aku. Aku tidak akan rela Retno Willis menjadi serba salah. Ancamannya dengan menyandera Seng Adipati ternyata gagal dan tidak ada gunanya. Selain wasisi Wamurti tidak mau melepaskan Jaya Wijaya, juga ia tidak dapat membunuh Seng Adipati karena Jaya Wijaya menentang keras. Dengan perasaan menyesal dan gemas karena Jaya Wijaya tidak mendukung siasatnya menyandera Seng Adipati, terpaksa Retno Willis. Melepaskan Adipati itu. Akan tetapi sebelum ia melepaskan pedangnya dari leher Adipati Menak Sampar, ia berkata dengan suara penuh wibawa kepada wasisi Wamurti. Aku hanya mau membebaskan Adipati Menak Sampar kalau kalian mau berjanji bahwa kalian tidak akan membunuh Kakang Jaya Wijaya. Tidak ada yang memberi jawaban atas ucapan Retno Willis itu. Para wasi dan kawan-kawannya berdiam diri, dan wasisi Wamurti masih saja menelikung kedua lengan Jaya Wijaya ke belakang tubuhnya. Retno Willis menggigit bibirnya dengan marah sekali dan ia berkata kepada Adipati Menak Sampar, Adipati Menak Sampar, berjanjilah bahwa engkau tidak akan memperkenankan mereka membunuh Kakang Jaya Wijaya, atau kalau engkau tidak mau berjanji, demi Pari Dewa, aku akan membunuhmu sekarang juga kemudian mengamuk, kalau perlu mengorbankan nyawaku di sini. Akan tetapi engkau lah yang akan mati lebih dulu setelah berkata demikian, ia menekan pedangnya ke leher Adipati itu. Wasisi Wamurti menggertak dan berseru keras, Retno Willis. Kalau engkau tidak cepat melepaskan Seng Adipati, aku akan membunuh Jaya Wijaya. Retno Willis membalas dengan kata-kata lantang, wasisi Wamurti. Begitu engkau membunuh Kakang Jaya Wijaya, kepala Adipati Menak Sampar akan menggelinding dari lehernya, kemudian aku akan mengamuk dan percayalah, sebelum aku mati kalian keroyok, aku pasti telah membunuh banyak di antara kalian. Tidak ada gunanya engkau menggertak merasa betapa pedang itu ditekankan di kulit lehernya dan tahu bahwa gadis perkasa itu bukan hanya menggertak kosong belaka, Adipati Menak Sampar menjadi ketakutan sekali. Paman wasisi Wamurti, jangan bunuh Jaya Wijaya teriaknya dengan matuh, terbelalak ketakutan. Retno Willis, aku berjanji bahwa aku tidak akan memperkenankan mereka membunuh Jaya Wijaya. Engkau berani bersumpah desak Retno Willis. Aku, Adipati Menak Sampar, bersumpah tidak akan membunuhnya aku ingin engkau berjanji dan bersumpah sebagai Adipati Belambangan, bukan pribadi Menak Sampar yang tidak ku percaya kata pula Retno Willis. Baiklah, sebagai Adipati Belambangan, aku bersumpah tidak akan membunuh atau menyuruh bunuh Jaya Wijaya. Paman wasi bebaskan pemuda itu mendengar ini, dengan apa boleh buat wasisi Wamurti melepaskan kedua lengan Jaya Wijaya yang tadinya dia telikung ke belakang tubuhnya. Begitu terlepas dari cengkeraman wasi itu, Jaya Wijaya mendekati Retno Willis dan berkata kepada gadis itu, dia jeng Retno Willis, harap engkau suka melepaskan seng Adipati, sebelum menarik kembali pedang pusakannya, Retno Willis yang teringat akan sesuatu berkata lagi, Adipati Menak Sampar, katakan sekali lagi bahwa engkau akan membebaskan kakang Jaya Wijaya baik, kami membebaskan Jaya Wijaya, sekarang juga dia boleh meninggalkan tempat ini dan kami tidak akan mengganggunya sama sekali, setelah seng Adipati berjanji akan membebaskan Jaya Wijaya, barulah lega rasa hati Retno Willis dan ia pun melepaskan ancamannya, mundur dan tangannya masih memegang pedang pusakannya. Melihat ini, wasi Swamurti, wasi Karangwolo, Nidewi Durgomala dan Kisiwananda lalu bergerak mendekati seng Adipati untuk memberi perlindungan. Adipati Menak Sampar kini menjadi marah sekali. Mukanya yang tadinya pucat berubah merah dan dia berkata dengan metum lotot kepada Retno Willis. Retno Willis, berani sekali engkau telah menghina kami. Kami terpaksa harus menawanmu. Terserah engkau hendak menyerah menjadi tawanan atau kami akan menggunakan kekerasan terhadap dirimu dengan tangannya Seng Adipati memberi isyarat dan dua orang senopatinya, yaitu senopati Raja Beling yang tinggi besar dan senopati Kurdo Langit yang tinggi kurus, telah memimpin belasan orang prajurit pengawal untuk mengepung darah perkasa itu. Melihat ini, Jaya Wijaya berseru dengan penasaran. Seng Adipati Menak Sampar. Andika adalah seorang Adipati yang disembah oleh orang-orang sederah Belambangan, apakah engkau tidak malu untuk menjilat ludah sendiri yang telah dikeluarkan? Engkau sudah berjanji untuk membebaskan kami. Mengapa sekarang engkau hendak menawan di Ajeng Retno Willis? Hahaha Seng Adipati Belambangan itu tertawa bergelap penuh ejakan. Siapa yang melanggar janji? Kami memang berjanji untuk membebaskan Jaya Wijaya, dan sekarang pun engkau boleh pergi, kami tidak akan menjegahmu. Akan tetapi kami tidak pernah berjanji untuk membebaskan Retno Willis. Karena itu ia harus menjadi tawanan kami. Retno Willis teringat akan hal ini dan ia gemas sekali. Dalam keadaan tegang ingin menyelamatkan Jaya Wijaya, ia sampai lupa kepada dirinya sendiri. Seng Adipati Menak Sampar, Andika seorang Adipati yang besar dan tentu tidak akan bertindak sewenang-wenang dan tanpa alasan. Alasan apa yang Andika pakai untuk menawan di Ajeng Retno Willis? Hem, ia seorang telik sandi dari kerajaan Panjalu. Itu alasan pertama. Dan alasan kedua, ia telah berani menawan dan menghina kami sebagai sandera. Dan alasan itu sudah cukup untuk menawannya. Retno Willis, menyerahlah atau kami akan menggunakan kekerasan bentak Seng Adipati. Retno Willis mempererat pegangannya pada gagang pedangnya, siap untuk melawan dan mengamuk. Akan tetapi pada saat itu Jaya Wijaya melangkah maju menghampirinya dan berkata kepadanya dengan lembut. Sarungkan pedangmu, Diajeng. Seng Adipati menak sampar, kalau engkau tidak membebaskan di Ajeng Retno Willis dan hendak menawannya, maka aku pun ingin menyertainya menjadi tawanan, hahaha, ini adalah kemauanmu sendiri, Jaya Wijaya, jangan katakan bahwa kami yang melanggar janji. Retno Willis, Serahkan pedangmu dan menyerahlah, Retno Willis menyerungkan pedangnya menuruti permintaan Jaya Wijaya dan menjawab dengan suara dingin. Senjata merupakan nyawa kedua bagi seorang pendekar. Aku tidak akan menyerahkan pedangku selama nyawaku belum meninggalkan badan. Tawanlah kami, aku tidak akan melawan, Seng Adipati menak sampar maklum akan kehebatan wanita yang sudah hamat terkenal ini. Dia tidak ingin mengorbankan orang-orangnya yang tentu banyak yang akan tewas kalau wanita itu mengamuk. Bawa mereka dan masukkan ke dalam penjara teriaknya dengan marah. Dua orang Senopati dan belasan orang prajuritnya segera mengawal Retno Willis dan Jaya Wijaya menuju ke penjara yang terdapat di belakang Kandipaten, diantarkan pula oleh wasisi Wamurti dan kawan-kawannya yang khawatir kalau-kalau dua orang muda itu akan memerontak dan meloloskan diri. Biarpun hatinya mendongkol dan alisnya berkerut, namun Retno Willis yang melihat Jaya Wijaya menyerah dengan sabar dan tenang, terpaksa mengikuti pemuda itu dan diam saja ketika diarak menuju ke penjara. Mereka disuruh memasuki sebuah kamar penjara yang cukup besar, pintunya terbuat dari baja dan berterali yang kokoh kuat lalu dikunci dari sebelah luar. Melalui pintu berterali itu Retno Willis dapat melihat belasan orang yang memegang tombak atau golok berjaga di situ. Setelah mereka ditinggalkan berdua saja, barulah Retno Wijis menegur kepada Jaya Wijaya. Kakang Jaya, engkau ini bagaimanakah? Kenapa menyerah saja ketika ditawan? Kalau sudah begini, kita tidak berdaya dan berada di dalam kekuasaan Adipati Belambangan dan Parawasi yang jahat itu. Bagaimana kita akan dapat lolos dari tempat ini? Kakang jangan salah mengerti, dia jeng Retno Willis. Aku menyarankan agar kita menyerah karena tidak ada jalan lain. Kalau ku biarkan engkau mengamuk, biarpun engkau akan dapat membunuh banyak orang, akhirnya engkau akan roboh juga karena keadaan mereka terlalu kuat bagaimu. Engkau akan tewas dan membawa banyak dosa karena membunuh banyak orang. Dan jangan sekali-kali mengira bahwa kita berada dalam kekuasaan Adipati Belambangan atau Parawasi. Tidak, kita tetap berada dalam kekuasaan Hyang Widi, dia jeng. Dan aku yakin kita akan dapat terbebas dari bahaya kalau Hyang Widi menghendaki. Aku yakin sepenuhnya bahwa Seng Hyang Widi berada bersama kita dan betapa mudahnya bagi kekuasaan Hyang Widi untuk membebaskan kita, akan tetapi kita telah berada dalam kurungan dan tidak berdaya. Bagaimana mungkin kita akan dapat membebaskan diri tanpa daya upaya dan hanya mengandalkan kekuasaan Hyang Widi retno-wilis membantah. Daya upaya merupakan kewajiban kita. Tentu saja kita harus berdaya upaya karena bimbingan Hyang Widi mungkin tersalur lewat daya upaya kita. Akan tetapi tidak selamanya daya upaya kita mendatangkan hasil dan pada akhirnya kita harus mendasari semua itu dengan penyelahan, dengan kepasrahan ke tangan Hyang Widi, sungguh mengherankan. Entah mengapa, setelah mendengar ucapan-ucapan yang dikeluarkan dengan suara yang demikian tenang dan sabar, penuh iman, hati retno-wilis juga menjadi tenang. Sampai lama mereka berdua berdiam diri, hanya duduk bersilah di atas lantai yang dingin. Sejak tadi retno-wilis memperhatikan pemuda itu. Tiada habis rasa heran di dalam hatinya. Pemuda itu demikian tenang, demikian sabar, bahkan melebih ketenangan dan kesabaran kakaknya sendiri. Berada dalam tawanan musuh, pemuda itu sedikitpun tidak tampak bersedih atau cemas, duduk bersilah memejamkan metu dengan tenangnya seperti berada di dalam kamarnya sendiri. Kakang Jaya Wijaya, panggilnya. Pemuda itu membuka kedua matanya, memandangnya dan tersenyum. Ada apakah, dia jeng pernah kehandika merasa berduka atau bersuka Jaya Wijaya tersenyum sebelum menjawab. Tentu saja, dia jeng. Aku juga seorang manusia biasa yang kadang dipermainkan perasaan hati sendiri. Dapat diombang-ambingkan di antara suka dan duka. Merasa suka atau duka adalah manusiawi. Selama pikiran dan gagasan menguasai kita, sudah pasti kita akan diseret di antara dua perasaan yang berlawanan itu. Akan tetapi, apabila kita menghadapi setiap peristiwa yang kita hadapi sebagai sesuatu yang wajar dan sebagai pelaksanaan dari kehendak yang widi, maka kita akan dapat memulihkan ketenteraman hati dan tidak terseret antara suka dan duka. Kita mengenal duka karena kita. Mengenal suka dan demikian sebaliknya. Bagaimana mungkin kita dapat mengenal rasa manis kalau kita tidak mengenal rasa pahit, masam, asin, getir dan sebagainya sebagai lawan rasa? Bagaimana kita dapat mengenal malam kalau kita tidak mengenal siang? Seluruh halam maya pada digerakan dan diputar oleh dua keadaan yang saling berlawanan ini, dia jeng. Saling berlawanan, saling menunjang, saling menolak dan karenanya terjadi perputaran dan terjadi kehidupan, terjadinya kehidupan, kakang tanya Retno Willis heran, menjadi bingung oleh keterangan yang baginya terlalu rumit itu. Ya, terjadinya kehidupan ini pun dikarenakan bertemunya dua keadaan yang berlawanan itu, dia jeng. Ingat, kelahiran manusia dan semua makhluk hidup dapat terjadi karena adanya sifat jantan dan betina yang saling berlawanan. Bahkan dalam kehidupan nabati sekalipun terdapat dua sifat yang bertentangan sebagai sifat jantan dan sifat betina yang mendatangkan benih, Apakah Handika tidak pernah merasa takut, kakang kembali jaya-wijaya tersenyum? Kalau engkau setiap detik dengan penuh kepasrahan menyerahkan diri ke dalam kekuasaan Tuhan, engkau tidak akan mengenal rasa takut, dia jeng. Apakah rasa takut itu? Rasa takut timbul kalau gagasan membayangkan masa datang, membayangkan apa yang belum terjadi, khawatir kalau sampai terjadi ini atau itu yang menimpa dirinya. Contohnya, kalau ada wabah mengamuk, orang yang belum sakit takut kalau ketularan penyakit itu. Kalau dia sudah ketularan, maka rasa takut akan penyakit itu lenyap, terganti rasa takut kalau sampai dia mati, dan selanjutnya. Rasa takut timbul kalau pikiran membayangkan masa depan, hal yang belum terjadi. Seperti keadaan kita sekarang ini. Tentu saja rasa takut akan timbul kalau kita membayangkan apa yang akan dapat terjadi terhadap diri kita. Lalu, apakah kita harus tidak mengacuhkan apa yang boleh terjadi kepada kita dan tidak peduli retno-wilis mengejar? Bukan tidak acuh atau tidak peduli, melainkan tidak membayangkan apa yang akan datang. Hal itu bukan berarti bahwa kita tidak melakukan usaha untuk menolong diri sendiri. Akan tetapi seluruh hati akal pikiran ditujukan kepada masa kini, saat ini dan kalau kita mencurahkan kepada saat ini, Maka mungkin akan terbuka mati kita untuk melihat kemungkinan-kemungkinan kita dapat menolong diri sendiri, dengan landasan penyerahan kepada kekuasaan Hyang Widi. Bagiku, setiap detik, setiap saat kita harus selalu ingat dan waspada, dia jeng, ingat kepada siapa dan waspada terhadap apa, Kakang ingat kepada Seng Hyang Widi yang berarti penyerahan diri secara mutlak ke tangan Hyang Widi, dan waspada akan diri sendiri, apa yang kita pikirkan, ucapkan atau lakukan, suasana hening meliputi hati retno-wilis. Seperti terbuka mati hatinya dan sadarlah ia bahwa suka duka datang silih berganti dalam kehidupan manusia dan justru itulah romantika kehidupan. Hidup merupakan tantangan dan kita harus berani menghadapi setiap tantangan dengan metel, terbuka, tidak melarikan diri dari keadaan yang bagaimanapun juga. Menghadapi dan mengatasi setiap tantangan, itulah seninya hidup. Akan tetapi, kalau hidup hanya untuk diombang-ambingkan antara suka dan duka, lalu apa artinya hidup ini? Apa tujuan kehidupan ini? Hatinya merasa penasaran dan ia langsung mengajukan pertanyaan yang timbul dalam hatinya itu kepada Jaya Wijaya. Kakang, kalau begitu, lalu apa artinya hidup ini? Apa tujuan daripada kehidupan ini? Apa maksudnya kita dihidupkan sebagai manusia di dunia ini? Jaya Wijaya tersenyum lebar mendengar pertanyaan ini dan memandang kepada Retno Willis dengan metu bersinar lembut dan penuh ketenangan dan kesabaran. Dia jeng Retno Willis, sudah seringkali aku mendengar pertanyaan ini ajukan orang. Sebelum kita mencari jawaban atas pertanyaan apa tujuan daripada kehidupan ini, mari kita mengamati keadaan diri kita sebagai manusia yang dilahirkan di dunia melalui ayah bunda kita. Ingat, kita ini dilahirkan, di luar kehendak kita. Tak ada manusia di dunia ini yang minta dilahirkan. Jadi kelahiran kita ini bukan kehendak kita, melainkan kehendak seng yang widi. Karena kita dilahirkan di luar kehendak kita, maka tentu saja bagi kita tidak ada tujuan apapun dalam kehidupan ini. Kita dilahirkan atas kehendak yang maha kuasa, maka dialah yang berkehendak dan bertujuan. Bukan kita. Kita hanya tinggal hidup saja, tidak menguasai apapun. Bahkan kita tidak menguasai rambut kita sendiri. Tidak ada selembar pun rambut di tubuh kita yang kita kuasai sehingga kita tidak dapat mengatur pertumbuhannya. Kita tidak memiliki apa-apa, bahkan yang menempel di tubuh kita pun bukan milik kita. Seluruh diri kita ini ada yang memiliki, ada yang menguasai. Berhentinya kehidupan kita terserah kepada yang memiliki dan yang menguasai itulah. Hanya, ketika kita dilahirkan, diciptakan di dunia ini sebagai manusia hidup, kita disertai tanggung jawab, disertai kewajiban-kewajiban untuk menghadapi segala kenyataan dan mengatasinya, seperti yang telah ku katakan tadi. Kita harus menghadapi segala tantangan dan mengatasinya, itulah kenyataan hidup. Perut kita lapar dan kalau tidak diisi kita akan mati kelaparan, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk mengisinya, dan untuk dapat mengisinya sudah menjadi kewajiban kita untuk mencari makanan pengisi perut itu. Demikian pula dengan hal-hal lain. Dan Gusti Yeang Maha Kasih telah menciptakan kita secara sempurna. Untuk dapat memenuhi kewajiban itu kita telah disertai segala macam alat. Setiap anggauta tubuh kita ini bermanfaat, berguna untuk Mempertahankan hidup. Demikianlah kehendak yang widi. Kita tidak dapat menentang kehendaknya. Karena itu, satu-satunya kehidup yang baik adalah menyerah kepada kekuasaannya, menyerah kepada kehendaknya. Apapun yang terjadi kepada kita, kita harus mengucap syukur karena berkahnya berlimpah-limpah setiap saat tanpa henti, walaupun berkah itu terkadang terselubung dan bersembunyi di balik peristiwa yang bagi hati akal pikiran kita terasa tidak enak atau tidak menguntungkan. Segala kehendak yang widi atas diri kita adalah baik dan benar dan kita tidak dapat menilainya melalui pertimbangan hati akal pikiran kita, karena semua penilaian hati akal pikiran bersifat mementingkan diri sendiri, mementingkan kesenangan dan keuntungan diri sendiri. Mengertikah engkau mengapa aku setiap saat menyerah kepada kekuasaan Seng Hyang Widi, dia jengretno-wilis mengangguk kehabisan bahan untuk bicara. Ia merasa bahwa segala sesuatu tentang hidup sudah tercakup dalam kata-kata Jayawijaya tadi, dan ia sudah tidak perlu mengetahui hal yang lain lagi tentang kehidupan. Sekarang mulailah ia mengerti mengapa Jayawijaya tidak pernah merasa takut menghadapi apapun juga. Mengapa Jayawijaya tidak pernah menggunakan kekerasan, namun tidak takut menghadapi kekerasan itu sendiri? Care penyerahan diri kepada Yang Maha Kuasa secara mutlak lahir dan batin. Akan tetapi ia sangsi apakah ia mampu bersikap seperti Jayawijaya. Agaknya tidak mungkin dapat. Gairah hidupnya masih penuh semangat, bergelora dan ia tidak mungkin dapat mengalah terhadap kekerasan yang dilakukan orang lain terhadap dirinya. Pasti akan dilawannya sekuat tenaga. Kakang, untuk dapat bersikap seperti engkau ini, dibutuhkan kekuatan yang luar biasa, melebih tenaga sakti yang manapun. Engkau telah membuat dirimu lebih kuat daripada segala ceipta, rasa dan karsamu sendiri, engkau telah mengalahkan segala nafsu-nafsumu. Hal itu tidak mungkin dapat tercapai oleh aku yang lemah ini. Jayawijaya tertawa dan suara tawanya membuat Retno Willis menyadari bahwa yang berada di depannya bukanlah dewa, melainkan manusia biasa. Dia jeng, aku pun tidak dapat melepaskan diri dari nafsu-nafsuku. Kalau aku melepaskan diri dari nafsu, aku tidak akan dapat bertahan hidup di dunia ini. Nafsu adalah keduniawian. Nafsu adalah alat-alat yang kita pergunakan untuk dapat hidup dan untuk menikmati kehidupan itu sendiri. Akan tetap aku selalu memohon kekuatan dari Hyangwidi agar nafsu tidak sampai memperbudak aku, agar nafsu-nafsuku tetap menjadi peserta, menjadi alat yang baik dan berguna, bukan menjadi majikan atas diriku, bukan menjadi kuda-kuda binal yang akan menyeret kereta berikut kusirnya ke dalam jurang, kuda-kuda binal, kakang. Apapunlah maksudnya itu di ajeng Retno Willis yang bicaksana. Nafsu dapat diibaratkan api yang kalau kita kuasai akan menjadi alat yang amat berguna dan mutlak bagi kehidupan akan tetapi kalau menjadi liar akan membakar dan melahap segala yang berada di depannya. Nafsu-nafsu juga dapat diibaratkan kuda-kuda penarik kereta, di mana terdapat seng kusir, kereta adalah badan jasmani kita sedangkan kusirnya adalah rohani kita. Kalau kuda-kuda penarik itu dapat dijinakan, maka mereka akan dapat menarik kereta sehingga maju ke arah yang semestinya. Akan tetapi kalau kuda-kuda itu menjadi liar sehingga seng kusir tidak lagi mampu mengendalikannya, kuda-kuda itu akan kabur dan mungkin akan menyeret kereta berikut kusirnya masuk ke dalam jurang. Ah, begitukah? Jadi kuda-kuda itu amat penting untuk menarik maju seng kereta, akan tetapi juga amat berbahaya kalau sampai menjadi liar? Begitukah nafsu-nafsu kita itu, kakang? Lalu bagaimana upaya kita agar nafsu-nafsu kita tidak menjadi liar dan tetap menjadi peserta yang baik? Bagaimana cara kita untuk dapat menundukkan nafsu-nafsu kita sendiri? Kita tidak dapat menundukkan nafsu-nafsu kita sendiri karena kita memang bergantung kepada mereka. Akan tetapi nafsu-nafsu itu diikut seratakan kepada kita sejak kita lahir, merupakan anugerah pemberian yang widi sebagai penciptanya. Karena itu, satu-satunya jalan untuk dapat menempatkan nafsu-nafsu di kedudukannya semula, yaitu sebagai peserta dan pelayan, hanyalah menyerah kepada kekuasaan Hyang Widi. Hanya kekuasaan Hyang Widi yang mampu menundukkan nafsu-nafsu yang suka meliar itu, dia jeng, kembali hening mengikuti percakapan, ini. Retno Willis termenung dan semakin merasa bahwa ia akan selalu berada dalam keadaan damai dan tenteram kalau berdekatan dengan pemuda ini. Ia merasa terharu sekali, merasa bahwa selama hidupnya baru kini ia bertemu dengan seorang yang benar-benar dikaguminya lahir batin, ia melihat seorang laki-laki yang benar-benar gagah perkasa, yang berani menentang bahaya bahkan maut dengan dada terbuka, sedikit pun tidak ada rasa takut, dengan hati bersih tidak terkandung perasaan bermusuhan apalagi benci. Dan setelah ia termenung dan tenggelam dalam renungannya, Retno Willis melihat bahwa ia telah jatuh cinta kepada pria itu. Rasa kagum bercampur dengan rasa ibadah dan sayang, membuatnya timbul keinginan untuk dapat membahagiakan pria yang dikaguminya itu. Malam tiba. Dari sela-sela jeruji, penjaga memasukkan makanan yang terbungkus daun pisang dengan minuman. Retno Willis membiarkannya saja. Akan tetapi Jaya Wijaya lalu mengambil bungkusan nasi dan lauk pauknya itu, membawanya ke dekat Retno Willis. Sinar lampu menyorot dari luar, memberi penerangan yang cukup ke dalam kamar tahanan itu. Dia jengret Retno Willis, silakan makan dan minum hidangan antaran mereka ini, kata Jaya Wijaya lirih. Hem, aku tidak suka dengan makanan pemberian mereka, kakang, jawab Retno Willis dengan alis berkerut. Ia tahu bahwa penolakannya itu bukan hanya karena perasaan tidak senang kepada musuh-musuhnya, melainkan juga karena rasa khawatir kalau-kalau makanan itu diberi racun. Orang tidak tahu apa saja yang dapat dilakukan orang-orang licik dan curang seperti itu. Dan ku rasa sebaiknya kalau engkau juga jangan makan subuhan mereka ini, kakang Jaya, akan tetapi mengapa, dia jeng? Sudah sejak pagi kita tidak makan dan perut kita menuntut isi. Kalau tidak makan malam ini, besok kita akan merasa lemah padahal dalam keadaan seperti ini kita perlu menjaga kesehatan dan tenaga. Makanlah, dia jeng, biarpun hanya sedikit, Jaya Wijaya membujuk. Terus terang saja, kakang. Aku sangsiakan kebersihan makanan dan minuman ini. Ingat, mereka adalah orang-orang sesat. Bisa saja mereka mencampuri makanan ini dengan racun untuk membunuh kita, Jaya Wijaya tersenyum. Percayalah akan kekuasaan yang widi, dia jeng. Kekuasaan itu tidak akan membiarkan kita diracuni orang. Mulut kita tidak akan mau menelan kalau makanan atau minuman ini mengandung racun. Marilah, biar aku dulu yang mulai makan dan minum untuk membuktikan bahwa tidak ada racun dalam hidangan ini. Jaya Wijaya lalu menuangkan air teh dari poci itu ke dalam cangkir yang disediakan, kemudian menempelkan bibir cangkir pada bibirnya. Diminumnya sedikit demi sedikit air teh itu dan ditelannya. Tidak terjadi sesuatu. Kemudian diambilnya sebungkus nasi dan dimakannya. Juga tidak terjadi sesuatu. Nah, jelas bahwa dalam hidangan makanan dan minuman ini tidak ada racunnya, dia jeng. Mari silakan makan dan minum, Retno Willis merasa tidak enak untuk menolak terus. Juga kekhawatirannya hilang. Kalau tidak ada Jaya Wijaya di situ, biar bagaimanapun juga ia tidak akan mau menyentuh makanan dan minuman itu. Mulailah ia minum dan makan untuk menenangkan perutnya yang memang lapar dan tenggorokannya yang memang haus. Setelah selesai makan dan minum, Jaya Wijaya membawa sisa makanan dan bekas sidangan itu ke pintu dan mengeluarkannya lewat sela-sela jeruji. Kemudian kembali dia duduk bersila di depan Retno Willis seperti tadi. Mengasoh dan tidurlah kalau engkau lelah dan mengantuk, dia jeng. Aku tidak akan dapat tidur, akan tetapi aku sudah terbiasa beristirahat dengan duduk bersila dan bersama di, kakang. Bagus kalau begitu. Mari kita mengasoh, dia jeng. Mereka tetap duduk bersila. Malam semakin larut dan Retno Willis sudah membuat perhitungan bagaimana kalau ia berusaha meloloskan diri bersama Jaya Wijaya. Pintu jeruji besi itu bukan apa-apa baginya. Dengan aji kesaktiannya dan kekuatan yang timbul dari hawa sakti, ia tentu akan mampu menjebol pintu itu. Pedang pusaka sapu danta juga tentu akan mampu mematahkan jeruji-jeruji besi itu. Dan belasan orang prajurit penjaga di luar pintu kamar tahanan, dapat dengan mudah ia robohkan. Akan tetapi bagaimana kalau wasisi Wamurti dan kawan-kawannya datang? Mereka terlalu kuat baginya. Dan juga Jaya Wijaya belum tentu mau, bahkan ia hampir yakin bahwa pemuda itu tentu akan menolaknya untuk melarikan diri dengan menggunakan kekerasan. Ah, biarlah. Ia akan melihat apa yang hendak dilakukan pemuda luar biasa itu dan ia hanya akan menurut saja apa kehendaknya. Ia pun mulai belajar pasrah dan menyerah kepada kekuasaan yang maha kuasa. Menjelang fajar. Suasana semakin hening. Para penjaga tidak terdengar lagi bicara, bahkan ada suara mendengkur. Agaknya mereka telah terhidur. Hawa udara yang dingin memasuki ruangan kamar tahanan itu, begitu dinginnya sehingga Retno Willis dan Jaya Wijaya sadar dari sama di mereka. Tiba-tiba terdengar suara di pintu besi dan tampak sesosok bayangan orang ditimpa sinar lampu dari luar. Sesosok bayangan seorang wanita. Agaknya wanita itu sedang membuka kunci pintu penjara dan tak lama kemudian pintu itu terbuka. Bau harum menerpa hidung kedua orang tahanan itu. Retno Willis segera mengenal wanita itu yang bukan lain adalah Putri Seng Adipati Menak Sampar yang cantik jelita itu. Gadis itu memang dia Ayukerti, Putri Seng Adipati. Retno Willis segera bangkit berdiri dan bertanya kepada Putri Adipati itu. Siapa Andika dan mau apa Andika memasuki kamar tahanan ini akan tetapi dia Ayukerti tidak memperdulikan pertanyaan Retno Willis. Ia menghampiri Jaya Wijaya yang masih duduk bersila dan berkata dengan bisikan lembut. Kakang Mas Jaya Wijaya, aku dia Ayukerti datang untuk membebaskanmu, Kakang Mas. Andika berdua boleh pergi dan melarikan diri sekarang juga, Jaya Wijaya bangkit berdiri dan memandang gadis jelita itu dengan heran. Bukankah Andika ini Putri Seng Adipati Menak Sampar? Bagaimana Andika dapat masuk kes ini? Para penjaga itu. SS SS SSTTT, Kakang Mas Jaya Wijaya, jangan keras-keras Andika bicara. Mereka sudah tertidur semua, terkena aji. Penyirepanku, kata dia Ayukerti lirih sambil niletakkan telunjuknya di depan sepasang bibirnya yang merah merekah. Akan tetapi ramamu. Para wasi. Itu tanya. Pula Jaya Wijaya dengan heran. Mereka sedang berpesta mabuk-mabukan semalam suntuk untuk merayakan kemenangan mereka atas tertawanya Andika berdua. Akan tetapi, mengapakah Andika membebaskan kami? Tanya pula Jaya Wijaya. Karena aku merasa kasihan kepada Andika, aku, aku. Retno Willis kehilangan kesabarannya, ia menyambar tangan Jaya Wijaya dan menariknya sambil berkata, Marilah, Kakang. Kesempatan terbuka bagi kita untuk melarikan diri. Jangan disiasiakan kesempatan ini ia menarik Jaya Wijaya keluar dari kamar tahanan itu dan lari melalui lorong di mana para penjaga malang melintang dalam keadaan pulas. Mereka berdua melangkai tubuh para penjaga itu. Retno Willis tetap menggandeng tangan Jaya Wijaya yang agaknya tidak tampak tergesa-gesa, seperti orang hendak pergi berjalan-jalan saja, bukan melarikan diri. Kakang Mas Jaya Wijaya tanda seru mereka berhenti mendengar seruan ini dan melihat dia ayu kerti berlari-lari menghampiri mereka. Setelah dekat, dia ayu kerti memegang tangan Jaya Wijaya yang sebelah lagi dengan erat dan ia berkata, wajahnya berubah kemarahan. Kakang Mas, bawalah aku. Aku ikut, Kakang Mas Jaya Wijaya. Tanda petik. Eh, ikut bagaimana? Aku tidak mengerti maksudmu, ikut kemana saja Andika pergi. Aku, aku, ingin menemanimu, selamanya tanda seru panas rasa perut Retno Willis, diamu cemburu. Ia cepat menepiskan tangan gadis putri Adipati itu yang memegangi tangan Jaya Wijaya sehingga terlepas dan ia menghardik, perempuan tak tahu malu. Hayo, Kakang Jaya Wijaya, kita lari dan jangan perdulikan gadis gila ini dan dia pun menarik lagi pemuda itu, lari keluar dari bangunan itu. Dia ayu kerti yang masih berdiri di lorong itu tidak mengejar lagi, akan tetapi ia menangis sesengguhkan dengan hati duka. Ia telah jatuh kasmaran, cinta, kepada pemuda yang luar biasa itu, tergila-gila dan ingin sekali hidup bersama pemuda itu untuk selamanya. Akan tetapi di sana ada Retno Willis yang agaknya merebut pemuda itu dan ia merasa tidak mampu untuk menandingi wanita perkasa itu. Ia sendiri memiliki aji penyeripan dan beberapa macam ilmu kadikdayaan, akan tetapi apa artinya kalau dibandingkan dengan Retno Willis yang demikian sakti? Tiba-tiba muncul Seng Adipati Menak Sampar, Wasi Swamurti, Wasi Karang Woloni Dewi Durgomala, Kisi Wananda dan dua orang Senopati Belambangan, yaitu Senopati Rajah Beling dan Senopati Kurdo Langit, diikuti belasan orang prajurit pengawal. Melihat puterinya berada di luar tempat tahanan sambil menangis, Seng Adipati menghampiri dan bertanya heran, dia ayu kerti. Apa yang kau lakukan di sini? Mengapa pula engkau menangis Seng Adipati melihat para prajurit penjaga yang malang melintang dalam keadaan tidur? Sambil mengerutkan alisnya karena puterinya tidak menjawab pertanyaannya, dia lalu memerintahkan dua orang Senopatinya. Periksa ke dalam kamar tahanan dua orang Senopati itu berlari cepat, berloncatan melangkai para prajurit penjaga yang tertidur lalu masuk ke dalam. Tak lama kemudian keduanya keluar lagi dan wajah mereka berubah pucat. Selaka, Kanjeng Gusti. Dua orang tawanan telah lolos kata Senopati Kurdo Langit. Wah, celaka. Dia ayu kerti, apa yang telah terjadi bentak Seng Adipati kepada putrinya. Sambil menangis sesengguhkan akhirnya gadis itu menjawab, Aku, aku, telah mebebaskan mereka, Kanjeng Rama. Seng Adipati marah sekali. Matanya melotot memandang kepada putrinya tersayang itu dan dia mengeram. Akan tetapi mengapa aku, aku kasihan, kepada, kakang Mas Jayawijaya, celaka seru Seng Adipati. Mari kita kejar. Mereka tentu belum berlari jauh, kata wasisi Wamurti kepada kawan-kawannya dan dia melompat keluar, diikuti oleh rekan-rekannya, juga oleh dua orang Senopati dan belasan prajuritnya yang dibentak oleh Seng Adipati untuk ikut pula melakukan pengejaran. Sementara itu, Adipati menaksampar dengan marah sekali akan tetapi dia terlalu sayang kepada putri tunggalnya untuk memarahinya terus, menarik tangan putrinya dan diajak kembali ke gedungnya. Perlahan dulu, diajeng Retno. Kenapa engkau menyeretku seperti ini keluh Jayawijaya yang terpaksa ikut berlari karena tangannya ditarik dengan kuat oleh Retno Willis? Retno Willis berhenti dan memandang kepadanya dengan wajah cemberut. Mereka telah berlari agak jauh juga karena sekarang Fajar telah menyingsing, sinar matahari mulai mengusir kegelapan malam yang meninggalkan kabut. Agaknya Andika tidak ingin sekali untuk melarikan diri, ya kakang Jaya eh, kenapa engkau bertanya demikian? Tentu saja aku ingin terlepas dari kurungan mereka, kata Jayawijaya sambil menghapus keringatnya, berlari-lari sejak tadi melelahkannya dan membuatnya berkeringat. Ah, mengakulah saja terus terang. Andika tentu ingin sekali tinggal di sana agar dapat bersama-sama dengan gadis cantik jelita putri Seng Adipati tadi lo. Kenapa engkau berkata demikian apakah engkau tidak tahu ataukah pura-pura tidak tahu, kakang? Dia ayu kerti yang cantik jelita itu tergila-gila kepadamu. Ia telah jatuh cinta kepadamu, kakang, maka ia berani mati membebaskanmu. Kenapa engkau tadi tidak menerimanya ketika ia hendak ikut dan ingin menemanimu selama hidupnya dengan wajah cemberut Tretno Willis lalu melangkah lagi, kini tidak mengandeng tangan Jayawijaya seolah hendak meninggalkan pemuda itu. Jayawijaya mengikutinya dari belakang. Begitukah perkiraanmu? Aku sendiri tidak mengira. Tanda petik. Hem, jelas sekali bahwa ia mencintamu. Kalau tidak, mengapa ia membebaskanmu? Aku hanya menganggapnya sebagai uluran kekuasaan Tuhan yang hendak menolong kita melalui tangan putri itu, dia jeng. Hem, apapun anggapanmu, jelas bahwa putri itu jatuh cinta kepadamu. Andai kata benar demikian, apakah hal itu? Karena kesalahanku, dia jeng? Aku tidak sengaja. Tanda petik. Tretno Willis berhenti melangkah dan menatap tajam wajah pemuda itu. Kakang Jayawijaya, apakah engkau tidak tertarik? Ingat, ia seorang gadis yang amat cantik jelita dan ia putri seorang adipati yang berkuasa pula, gadis bangsawan, kaya raya dan cantik jelita. Kalau engkau menjadi suaminya, engkau tentu akan menjadi mantu adipati dan memperoleh derajat dan pangkat tinggi, menjadi orang yang mulia, terhormat dan disedani orang sekadipaten belambangan Jayawijaya tersenyum geli ketika dia memandang kepada gadis yang diam-diam menjadi pujaan hatinya itu. Dia jeng, aku tidak mengerti mengapa engkau berkata seperti itu kepadaku. Pernikahan hanya mempunyai satu saja syarat, yaitu cinta kasih. Dan cinta kasih ini tidak memandang kecantikan, derajat pangkat atau harta, bukan pula keturunan. Dia ayukerti hendak ikut denganku, bagaimana mungkin aku dapat menerimanya? Ia seorang putri adipati, dan aku seorang kelana. Juga tidak mungkin menemaniku selama hidupnya karena hal itu berarti bahwa aku harus menjadi suaminya, padahal tidak ada cinta kasih dalam hatiku terhadap dirinya. Retno Willis menunduk dan senyum berkembang di bibirnya. Wajahnya yang jelita itu berseri, semringah. Aku, aku gerang mendengar pertanyaanmu itu, kakang Jayawijaya. Jayawijaya menatap tajam wajah gadis itu. Dia jeng, aku heran sekali mengapa engkau tadi seperti orang marah-marah, Retno Willis masih menundukkan mukanya dan matanya mengerling ke arah pemuda itu. Lalu katanya lirih, aku tidak senang karena gadis itu mencintamu. Dan engkau mengira, bahwa, aku, juga, membalas cintanya? Dengan suara masih lirih Retno Willis menjawab, aku, khawatir begitu, kalau begitu, ah, benarkah dugaanku ini bahwa engkau, cemburu, dia jeng wajah Retno Willis menjadi merah sekali, kepala semakin menunduk dan suaranya semakin lirih. Aku, aku harus malu, kakang. Tanda petik. Terima kasih. Terima kasih.